Oke jadi hari ini kebetulan saya mengisi sesi kedua ya di PHP Developers Day gitu ya dan saya ingin menyampaikan, mengajak ke teman-teman sekalian, teman-teman programmer, teman-teman developer bahwa saatnya sekarang kita untuk bermain di dunia entrepreneurship jadi zaman di era yang dunia semakin datar kata Thomas Friedman gitu ya dia menulis buku satu yang terkenal The World is Flat dan dia mengatakan bahwa salah satu kekuatan pendatar dunia adalah adanya web terus kemudian adanya people connecting seperti instant messaging dan seterusnya ini harusnya bisa kita gunakan atau bisa developer gunakan untuk pertama memikirkan kreativitas maya gitu ya memikirkan kreativitas yang bisa kita tawarkan ke publik gitu ya dan kita bisa hidup dari situ dan sebenarnya kalau kita lihat banyak orang-orang di luar negeri yang hidup dari apa yang dikatakan Friedman bahwa dunia semakin datar dan Friedman mengatakan bahwa perubahan bisa dilakukan oleh individu gitu ya misalkan kita sejak awal ada Larry Page dan Sergey Brin dengan Google-nya Jerry Yang dengan Yahoo-nya gitu ya mereka membuat satu kreativitas maya dan mereka hidup dari sana disusul oleh generasi-generasi yang lebih muda misalkan ada Matt Mullenwork kebetulan kemarin saya satu sesi dengan dia waktu di WordCamp Indonesia sama yang dilakukan bahkan si Matt itu membuat WordPress dia yang membuat WordPress.com pada saat umurnya 19 tahun gitu dan yang dia lakukan adalah dia waktu itu pengen belajar memrogram PHP gitu ya dia membuat satu content management system kemudian bernama WordPress dan sekarang kekayaannya sudah 1 triliun gitu ya kita bisa lihat disusul oleh banyak sekali orang misalkan ada Tom Anderson yang buat MySpace gitu ya jadi semuanya adalah programmer dan benar-benar karakter si Matt saya kebetulan sempat ngobrol cukup lama dengan dia waktu di Jakarta karakternya programmer gitu ya yang tidak terlalu senang ngobrol, pendiem dan seterusnya dan yang pertama saya mengajak teman-teman para programmer, developer untuk menjadi entrepreneur sudah saatnya bukan lagi kita jadi kuli dan juga jadi buruh gitu ya terus kemudian yang kedua manfaatkan internet manfaatkan blog, lakukan blogging untuk kita men-share misalkan kita punya kreativitas maya seperti apa punya produk seperti apa dengan bahasa yang lebih enak karena blog tempat yang efektif blogging itu sekarang boleh dikatakan tempat paling efektif tempat paling murah untuk kita melakukan personal branding daripada kita pasang iklan di koran misalkan satu halaman full color itu kan 120 juta kalau kita punya situs domain sendiri 100 ribu plus hostingnya 200 ribu itu sudah setahun gitu ya jadi gunakan itu dan kemudian pada saat kita browsing pada saat kita bermain di dunia maya selalu sense bisnis kita coba tetap dijaga misalkan saya melihat Alexa ranking traffic ranking situs Alexa kita tidak hanya melihat bagaimana ranking Alexa tapi kita bisa melihat trend bisnisnya data 100 besar top sites yang ke Indonesia untuk Alexa itu saya misalkan saya buat kategorisasi saya analisis secara statistik gitu ya kalau saya bermain di bisnis kira-kira layanan apa yang laku dan seterusnya nah ini yang sebenarnya saya sampaikan tidak hanya hari ini sebenarnya saya banyak ke kampus-kampus ngajak teman-teman jangan sampai lulusan-lulusan computing kita programmer-programmer kita, developer kita yang menurut data dari IDC jumlahnya adalah 76.500 gitu ya kita 4 kalinya Malaysia, 4 kalinya Singapura dan 3 kalinya Malaysia tapi ternyata produk kita lebih rendah daripada mereka, lebih sedikit daripada mereka nah saya mengajak anak-anak muda untuk kuatkan di technical skill gitu ya latih kemampuan verbal, lakukan personal branding gitu ya dan kemudian juga create atau buat kreativitas maya yang saya berharap bahwa kita nanti tidak ada lagi programmer yang hanya mengandalkan kurikulum VT nyari pekerjaan di mana-mana tapi kita bisa berbisnis gitu ya dan salah satu misalkan jadi hasil dari blogging misalkan gitu ya saya nge-blog sudah cukup lama dan kemudian ada ternyata penerbit yang tertarik nah nanti jadi buku seperti ini nih jadi kabarnya sekarang sudah jadi bestseller nih ke awalnya dicetak cuma 3.000 karena penerbitnya sepertinya agak underestimate gitu ya dengan Romy Satriwahono ini siapa Kutu Kupret, Ndeso gitu ya dengan user interface yang tidak menarik kan gitu ya tapi ternyata Alhamdulillah kemarin Gramedia di Bandung juga minta sangat banyak Jakarta juga minta sangat banyak dan di daerah juga banyak nih Alhamdulillah ini termasuk jalur padahal saya mulainya dari blogging buat kreativitas maya dan seterusnya sampai ada penerbit yang tertarik nanti bisa lari kemana-mana dan seterusnya oke mungkin seperti itu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati